Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Farid Sabadi Dosen Universitas PGRI Yogyakarta Materi kuliah kita hari ini adalah tentang Enterprise System Ini pertemuan perdana Sehingga langkah baiknya kita memahami dulu konsep dasar dari Enterprise System Sebelum memahami definisi Enterprise System Kita ke definisi perusahaan dulu atau Enterprise dulu ya Di perusahaan itu adalah sebuah sistem dari manusia Peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul Untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan Jadi disini bisa kita pahami bahwa Ada berbagai banyak faktor produksi ya berkumpul disitu Atau ada berbagai aset ya Yang berkumpul di dalam perusahaan yang tentu saja memerlukan pengelolaan Agar perusahaan itu bisa berjalan dengan baik Nah jenis perusahaan itu sebenarnya ada banyak ya Dan biasanya berbadan hukum ya Sehingga itu resmi dari pemerintah Selanjutnya kita akan bahas juga tentang apa saja sih jenis-jenis perusahaan Yang pertama adalah kita lihat dari sisi berdasarkan lapangan usahanya Ada yang namanya perusahaan ekstraktif ya Perusahaan ekstraktif itu adalah perusahaan yang bergak di bidang pengambilan kekayaan alam ya Jadi dia mengelola kekayaan alam Kemudian yang kedua adalah perusahaan agraris Jadi perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengelola lahan atau ladang pertanian Yang berikutnya adalah perusahaan industri Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan produk jadi ya Dia mengelola dari barang mentah menjadi produk yang setengah jadi ataupun jadi Kemudian ada perusahaan perdagangan Perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan Kemudian perusahaan jasa adalah perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa tertentu Yang berikutnya adalah jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya Jadi berdasarkan kepemilikannya Ini bisa dibagi tiga Yang pertama adalah perusahaan negara ya Jadi perusahaan yang dibodali oleh negara Jadi perusahaan yang dimodali oleh negara Bukan oleh swasta atau perorangan Kemudian perusahaan koperasi adalah perusahaan yang permodalannya itu diperoleh dari seluruh anggotanya Jadi setiap anggota memiliki saham di dalam perusahaan tersebut Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan swasta Adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang dari luar negara ya Jadi atau milik swasta bisa perorangan maupun itu berkelompok di luar negara ya Itulah jenis-jenis dari perusahaan Nah apa saja bentuk perusahaan di Indonesia Ini bentuknya banyak sekali Ini bentuk-bentuk yang berpadang hukum ya Yang pertama CV Ada VA, firma, ada kooperasi, mascap, ada PK, persekutuan komaditer Ada PMA, penanaman modal asing PMDM, penanaman modal dalam negeri Jadi pemodalnya itu berasal dari warga negara Indonesia sendiri Kalau PMA berarti bersumber dari negara luar Kemudian persekutuan perdata, perusahaan umum Perusahaan umum, perusahaan jawatan Ini biasanya milik pemerintah ya Perusahaan umum maupun perusahaan jawatan Kemudian persekutuan terbatas Ini hampir sama dengan CV ya Tapi mungkin lebih besar ya Ukurannya, skalanya lebih besar Kemudian PT TBK ya Perseruan terbatas, terbuka Yang ini sahamnya itu Dilaunching ke publik ya Dimana setiap masyarakat mungkin bisa ikut andil dalam memiliki sahamnya Usaha dagang atau UDE ini Usaha yang, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Kemudian yayasan ini biasanya lembaga yang non-profit ya Misalnya kampus itu harus bentuk yayasan Karena dia non-profit ya Kemudian apa saja sih komponen enterprise Secara umum itu dibagi atas tiga Yang pertama adalah orang ya Pasti perusahaan punya orang ya Pasti punya orang-orang untuk yang mengelola atau memanajemen Atau yang melakukan produksi Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya Nanti kita akan bahas lebih jauh Apa saja sih sumber daya yang ada di perusahaan Yang membutuhkan manajemen Agar itu bisa berjalan dengan baik Kemudian pasti semua perusahaan punya tujuan dan sasaran Jadi pasti punya tujuan dan sasaran Nah sering disebut dengan istilah visi dan misi Tujuannya visi Tujuan itu visi, sasaran itu misinya Jadi tujuan itu adalah Sesuatu yang ingin dicapai Tapi jangkauannya cukup jauh ya Sedangkan kalau sasaran adalah cara-cara untuk mencapai tujuan tadi Langkah-langkahnya ya Untuk mencapai tujuan tersebut Nah ini kalau di perusahaan sering disebut visi dan misi Kenapa sih kita butuh visi dan misi Supaya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu Memiliki arah ya Memiliki arah yang jelas ya Akan mencapai tujuan tertentu Nah tadi dikatakan bahwa salah satu komponen dari enterprise itu adalah sumber daya Nah apa saja sih sumber daya yang ada di dalam perusahaan atau enterprise itu Yang pertama adalah manusia Nah manusia ini sumber daya ini tentu saja perlu dikelola ya Bagaimana termasuk misalnya masalah disiplinnya ya Apakah dia bekerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditapkan oleh perusahaan Apakah dia bersikap bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan Yang berikutnya juga masalah skill ya Skillnya apakah sudah sesuai Apakah dia mampu untuk melakukan pekerjaan yang menjadi beban tugasnya Kemudian yang berikutnya adalah Komponen sumber daya berikutnya adalah modal Ini kalau tidak ada modal Tidak bisa bekerja ya Karena di sebuah perusahaan tentu saja perlu menggaji karyawannya Kemudian perlu membeli alat-alat produksi Perlu membeli material mentah misalnya Untuk transportasi misalnya untuk penjualan biaya marketing Dan seterusnya ini tentu saja memerlukan biaya Nah berikutnya adalah metode Metode atau management ya Jadi metode atau standar kerja ya Standar kerja atau sering disebut SOP mungkin ya Atau rule business dari perusahaan tersebut ya Rule business dari perusahaan tersebut Nah termasuk di dalamnya Apa namanya Quality control itu bagaimana metodenya Bagaimana menjaga kualitas di suatu perusahaan Dalam menghasilkan suatu produk Baik itu jahsa maupun dia berupa produk fisik ya Produk fisik Kemudian berikutnya adalah mesin Nah mesin ini Apa namanya Alat yang merubah ya Merubah Merubah bahan mentah menjadi produk ya Produk ya ini fungsi dari mesinnya Jadi Ini tentu saja Perlu Management ya Management pengelolaan mesin baik Termasuk dalam jadwal perawatannya ya Kapan mesin itu harus dirawat Kapan harus mengganti Sepat-pat yang sifatnya itu Punya jangka waktu tentu ya Temporer ya Kemudian termasuk sebenarnya Barang-barang yang Jadi Inventaris lah seperti itu ya Ya bukan hanya di produksi Tapi barang-barang inventaris Ini bisa dibagi Ada yang bergerak Ada yang non bergerak juga Misalnya Nah ini tentu saja perlu Management Apa Baik itu pengadaannya Maupun perawatannya Yang berikutnya Market Market Atau pasar Jadi ini MM semua ya Manusia Modal Metode Mesin Ada yang menyebutnya cuma 4 gitu ya Manusia modal Metode mesin Sehingga disebut dengan 4M Ada yang sampai 5 gitu ya Manusia modal Metode mesin Dan market ya Atau pasar Jadi 5M gitu ya Nah ini Aset-aset perusahaan Tentu saja Butuh penanganan Ini karena ujung tombak ya Ya dari Sebuah perusahaan itu Di pemasaran itu Jadi Jika Perusahaan bisa menghasilkan produk yang baik Tapi tidak ditangani dengan pemasaran yang baik Tentu saja akan menjadi Penumpukan barang ya Modalnya tidak bisa berputar gitu ya Tidak bisa gajian gitu ya Nah ini Sisi pemasaran ini menjadi Penting ya Penting Kemudian yang berikutnya Yang Tidak kalah pentingnya Ini adalah aset berupa informasi Ya ini Informasi ini sangat dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan Nah dukungan informasi itu Berasal dari data Jadi kualitas informasi itu sendiri Ditentukan bagaimana datanya Ya kalau Anda pernah belajar tentang Pilar informasi Kualitas informasi Ada tiga ya disananya Kalau tidak salah ya Yang pertama adalah masalah relevansi Apakah informasi itu Yang dihasilkan itu Bermanfaat bagi yang menerima Kemudian yang berikutnya Akurat Akurat itu maknanya Bahwa informasi atau data yang diperoleh itu adalah Tidak mengandung Kesalahan Yang berikutnya adalah Bahwa informasi itu dikatakan berkualitas Jika Apa namanya Tepat waktu ya Up to date Ada saat dibutuhkan Jangan sampai Informasi itu Kadang luar saya Jadi sehingga Keputusan yang diambil itu Juga jadi kadang luar saya Tidak cocok untuk situasi saat itu Nah Tentu saja ini butuh manajemen Supaya informasi itu bisa Mengalir dengan baik Menghasilkan yang baik ya Bisa up to date Seperti tadi ya Kualitasnya baik Nah Yang berikutnya Atau yang terakhir adalah Masalah lingkungan Ya lingkungan Jadi yang perlu di manage juga Masalah lingkungan Ini termasuk lingkungan kerja Maupun Lingkungan di sekitar perusahaan Apakah perusahaan itu Menghasilkan limbah Ini juga perlu manajemen ya Jangan sampai Mencemari lingkungan Gitu Ini bagaimana manajemennya Mungkin Apa namanya Di reuse Itu reuse apa Daur ulang ya Misalnya apakah perlu Daur ulang Atau perlu Neutralisasi Sebelum itu Dibuang ke Alam Misalnya ya Nah ini butuh Manajemen juga Tentang lingkungan Berikutnya adalah Barulah ya Kita masuk ke Definisi Enterprise Sistem Tadi sudah Kita Mengerti ya Apa itu Perusahaan Kemudian Apa Komponennya Tadi ya Kemudian Apa saja sumber dayanya Yang merupakan Salah satu komponen Dari Enterprise Tadi ya Definisi Dari Enterprise Sistem adalah Sebuah sistem informasi Yang detail Yang detail Jadi Dari sudut pandang Perusahaan Dijadikan Manajemen sumber daya Perusahaan Yang melayani Kebutuhan informasi Ini detail Dan itu berada Di semua lini Lini dari sumber daya Yang kita sebutkan Tadi Ada Berapa tadi Ada 5M 1I 1E 5M itu Modal manusia Mesin 5 tadi ya Modal Mesin Metode Metode Kemudian market I nya adalah Informasi E nya adalah Environment Jadi orang bilang 5M 1I 1E Nah ini Enterprise Sistem ini Tadi mengelola Sumber daya Yang ada Yang tadi Jadi Intinya Bahwa Juga Tapi Tidak terpisah Pisah Jadi sistem itu Tidak terpisah Pisah Jadi S ini Adalah platform Teknologi Yang bisa Menyatukan Semua informasi Dari berbagai Macam informasi Dengan Satu Informasi Secara Logik Jadi secara Logik Walaupun Secara Fisik Database Tersebar Terdistribusi Tetapi Secara Logik Itu Satu Antara Data Dengan Yang lain Memiliki Keterhubungan Nah Disini Tidak Hanya Bahwa Menggunakan Lain Yang secara Fisik Terhubungan Dengan Jaringan Jaringan Terhubungan Dengan Satu Dengan Yang lain Tapi Betul Memiliki Satu Basis Data Yang Tunggal Tidak Terjadi Entry Data Yang Berulang Ulang Ketika Datanya Itu Sama Misalkan Enterprise Enterprise Sistem Harus Menjamin Bahwa Basis Datanya Itu Secara Logik Tunggal Walaupun Mungkin Secara Fisik Terpisah Tapi Secara Logik Terintegrasi Kemudian Mungkin Ada yang Bertanya Apa Yang melatar Bakangi Perusahaan Itu Harus Mengembangkan Enterprise Sistem Nah Ini Adanya Persaingan Di dunia Misus Jadi Perusahaan Dituntut Untuk Bisa Cepat Cepat Kemudian Punya Layanan Yang Baik Kualitas Layanan Yang Baik Dan Apa Namanya Efisien Atau Ekonomis Jadi Bagaimana Dia Bisa Menghasilkan Produk Dengan Biaya Yang Rendah Produksinya Cepat Nah Kalau Dengan Demikian Tentu Saja Membutuhkan Dukungan Termasuk Di dalamnya Pengembangan Salah satu Caranya Dengan Pengembangan Sistem Informasi Diharapkan Dengan Pengembangan Sistem Informasi Ini Bisa Menghasilkan Manajemen Yang Lebih Efesien Dalam Semua Proses Bisnis Yang Ada Di Perusahaan Tersebut Nah Sampai Saat Ini Kita Ketahui Bahwa Tidak Banyak Juga Perusahaan Yang Menerapkan Enterprise Sistem Karena Ini Bianyanya Cukup Mahal Karena Semua Lini Harus Disistem Informasikan Nah Tapi Sebenarnya Kalau Tidak Diterapkan Ini Sebenarnya Juga Ada Masalah Nanti Akan Ada Kondisi Dimana Terjadi Kesalahpahan Dalam Komunikasi Data Antara Lokasi Kerja Atau Antara Unit Kerja Atau Divisi Kerja Dengan Yang Lainnya Karena Kalau Tidak Dalam Satu Database Itu Bisa Saja Terjadi Perbedaan Data Perbedaan Data Sehingga Itu Menjadi Ambigu Informasi Yang Disampaikan Itu Ambigu Nah Kalau Ini Terjadi Akan Pengambilan Keputusan Tidak Menjadi Efisien Maupun Efektif Sehingga Inilah Yang Menjadi Latar Belakang Mengapa Enterprise Sistem Itu Dibutuhkan Nah Dari Sini Kita Bisa Menyimpulkan Apa Tujuan Dan Manfaat Enterprise Sistem Yang Pertama Untuk Mengkoordinasi Dan Mengintegrasikan Data Informasi Data Informasi Pada Area Bisnis Proses Untuk Menghasilkan Pengambilan Keputusan Yang Cepat Karena Menyediakan Analisa Laporan Keuangan Yang Cepat Laporan Penjualan Yang On Time Laporan Produksi Dan Inventory Dan Semua Hal-Hal Yang Lain Yang Terkait Dengan Proses Proses Bisnis Yang Ada Di Perusahaan Kemudian Manfaatnya Sangat Membantu Perusahaan Yang Memiliki Proses Yang Luas Ya Mungkin Divisinya Banyak Ya Dengan Menggunakan Database Dan Report Pintus Management Terbagi Sistem Informasinya Banyak Yang Dikembangkan Dan Itu Bagaimana Secaranya Untuk Bisa Terintegrasi Sehingga Apa Namanya Ibaratnya Ini Pimpinan Itu Bisa Dengan Santai Menikmati Informasi Dari Berbagai Sumber Data Unit Kerja Yang Berbeda Beda Dalam Satu Tampilan Desktop Nah Itulah Tujuan Dan Manfaat IES Kemudian Apa Itu Karakteristik IES Jadi Yang Pertama Flexible Flexible Jadi Karena Ini Biasanya Tidak Dikembangkan Serta Merta Yang Namanya Tadi Pengembangannya Menyeluruh Di Semua Linian Biasanya Pendekatannya Pendekatan Berkembang Berkembang Artinya Mungkin Tahap Demi Tahap Tapi Setiap Tahap Itu Harus Bisa Menjamin Integritasnya Jadi Teknologinya Tidak Berubah Sehingga Pemilihan Teknologinya Pun Harus Mempertimbangkan Keberlanjutannya Sustainability Jadi Ketika Sebuah ES Itu Dikembangkan Harus Memperhatikan Sustainability Dari Sisi Teknologi Kira-kira Dalam Pengembangan Mungkin 10-20 Tahun Teknologinya Masih Bisa Digunakannya Jangan-jangan Sampai Baru Setahun Teknologinya Sudah Lewat Nah Ini Yang Jadi Masalah Yang Berikutnya Bahwa Enterprise Sistem Harus Menghasilkan Informasi Yang Akurat Akurat Tidak Mengandung Kesalahan Tidak Menimbulkan Misinterpretasi Jelas Gitu 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 Kemudian Yang Berikutnya Mudah Mudah Itu Mudah Dioperasikan Mudah Digunakan Tidak Perlu Lama Untuk Mempelajari Sistem Biasanya Karena Penggunanya Banyak Penggunanya Banyak Tentu Memang Membutuhkan Pelatihan Di Awal Awal Tapi Sebaiknya Memang Tampilannya Standar Kalau bisa Interface Sistem Agak Konsisten Sehingga Ketika Pengembangan Itu Udah Biasa Dengan Tampilan Tampilannya Sejenis Kemudian Yang Berikutnya Aman Jadi Enterprise Sistem Ini Harus Menjamin Keamanan Ini Karena Terhubung Terbagai Unit Yang Akan Rentang Juga Dan Satu Basis Data Karena Kalau Bobol Itu Bisa Bobol Semua Sistem Jadi ES Ini Harus Betul Betul Menggunakan Basis Data Mungkin Yang Aman Kalau Sekarang Yang Lagi Trend Menggunakan Oracle Mungkin Jaminan Keamanannya Lebih Daripada Yang Gratisan Seperti MySQL Misalnya Nah Disini Kita Harus Menjamin Itu Keamanannya Karena Akses Ini Hampir Di Semua Bagian Kalau Hackernya Bisa Mengambil Semua Informasi Yang Ada Di Perusahaan Tersebut Kemudian Semua Akses Jadi Terutama Untuk Pimpinan Management Itu Bisa Mengakses Sebenarnya Ada Dari Furnya Juga Tapi Pimpinan Terutama Memiliki Semua Akses Di Berbagai Lini Yang Dikembangkan Tadi Dalam Satu Tayangan Desktop Semua Bisa Ditampilkan Kemudian Yang Berikutnya Informasinya Harus Berkualitas Tadi Sudah Dijelaskan Berkualitas Seperti Apa Akurat Kemudian Relevan Relevan Dengan Yang Menerimanya Kemudian Tepat Waktu Ada Saat Dibutuhkan Seperti Itulah Karakter Dari Enterprise Sistem Sebenarnya Karakter Ini Karakter Hampir Sistem Informasi Kecualian Semua Akses Karena ES Melibatkan Semua Lini Sehingga Semua Bagian Harus Bisa Di Akses Kemudian Bagaimana Database Enterprise Enterprise Ini Keliru Tulisannya ES Bagaimana Database Enterprise System Intinya Bahwa Secara Logik Logik Ini Apa Namanya Database Secara Fisiknya Itu Mungkin Pakai Hardisk Berbeda Di Lokasi Berbeda Bahkan Mungkin Dari Negara Negara Berbeda Beda Karena Ada Perusahaan Multinasional Mungkin Karena Perusahaan Di Indonesia Database Untuk Transaksi Di Indonesia Misalnya Bisa Terjadi Begitu Tapi Secara Logik Itu Satu Database Kalau Searching Sesuatu Di Database Yang Sama Jadi Untuk Gambar Yang Menjelaskan Bahwa Kegiatan Inbound Logistik Inbound Itu Maksudnya Logistik Yang Masuk Kedalam Sistem Jadi Inbound Logistik Kalau Outbound Logistik Itu Maksudnya Logistik Yang Keluar Misalnya Produksi Kalau Inbound Logistik Misalnya Bahan Menta Kalau Dari Sisi Data Dari Sisi Sistem Informasi Berarti Inbound Logistik Datanya Outbound Logistik Informasi Kemudian Operasinya Apa Segala Aktivitas Bisnis Jadi Database Menyimpan Semua Aktivitas Bisnis Pemesanan Inventaris Barang Kemudian Pembelian Misalnya Semua Informasi Terangkum Dalam Basis Data Yang Sama Intinya Bahwa Teknologi Enterprise Sistem Ini Dilakukan Dengan Single Data Entry Semua Departemen Memasukkan Data Maka Dapat Digunakan Oleh Fungsi Fungsi Lain Pada Perusahaan Lain Jadi Ketika Suatu Bagian Menginputkan Data Jika Bagian Lain Membutuhkan Itu Juga Bisa Mengakses Kalau Dia Membutuhkan Integrasi Dalam Suatu Basis Data Intinya ES Itu Enterprise Sistem Memiliki Secara Logik Basis Data Yang Tunggal Kemudian Bagaimana Ini Salah Ketik Terus Bagaimana Integrasi ES Bagaimana Integrasi ES Enterprise Sistem Jadi Kalau Dari Sisi Karena Ini Ada Juga Pengguna Internal Maupun External Pengguna Internal Itu Ya Mungkin Kalau Dari Sisi Management Kalau Piramida Management Itu Ada Pengguna Internal Ada Empat Ya Mungkin Ya Kalau Di Secara Management Yang Pertama Adalah Top Management Ya Eksekutif Orang Kadang-kadang Kemudian Ada Level Management Menengah Ya Atau Sering Disebut Sebagai Manager Atau Minil Management Kemudian Ada Management Tingkat Rendah Ini Sering Disebut Sebagai Supervisor Ya Biasanya Nah Kemudian Di bawahnya Staff Itu Pengguna Sistem Dari Sisi Internal Kalau Eksternal Itu Bisa Macem-macem Bisa Pelanggan Pemasok Bahan Mentah Mitra Perusahaan Kemudian Pemangku Kepentingan Ya Pemangku Kepentingan Misalnya Pemerintah Bagian Pajak Yang Terkait Dengan Sistem Kita Nah R Ini Sebenarnya Membahas Semua Ya Mungkin ada Sebenarnya Kadang-kadang Enterprise Sistem Tertukar Istilah Dengan Enterprise Resource Pen Tapi Sebenarnya Ada Bedanya Kalau ERP Itu Konsentrasinya Lebih Kepada Efesensi Produksi Internal Distribusi Dan Proses Keuangan Perusahaan Jadi Sebenarnya ERP Itu Bagian Dari Enterprise Sistem Jadi Memang Kadang-kadang Tertukar Belajar Apa Saya Kadang-kadang Mengatakan Kita ERP Tapi Sebenarnya Fokusnya Kalau S Itu Enterprise Sistem Jauh Lebih Luas Jadi ER Itu Bagian Bagian Dari Enterprise Sistem ERP Kemudian Apa Saja Contoh Ini Salah Ketik Terus Enterprise Sistem Jadi Bukan ER Apa Saja Contoh Dari Enterprise Sistem Yang Pertama Adalah Supply Chain Management Jadi Rantai Pasok Management Rantai Pasok Tadi Rantai Pasok Ada Ada Apa Namanya Pemasok Bahan Material Menta Bisa Juga Mitra Mitra Maksudnya Mitra Begini Mungkin Kadang-kadang Sebuah Perusahaan Itu Membuat Apa Produk Tapi Penanganan Misalnya Marketingnya Itu Berbeda Misalnya Atau Suku cadangnya Itu juga Berbeda Beda Misalnya Itu Namanya Mitra Bisa Juga Distributor Distributor Itu Pedagang Yang Menyalurkan Ke Pedagang Juga Itu Namanya Distributor Ada Pedagang Retail Pedagang Retail Itu Yang Menjual Ke Konsumen Langsung Ini Yang Mengelola Itu Mengelola Supply Chain Management Kemudian Oh ya Nanti Ajalah Kita Jelaskan Lebih Mendalam Satu Persatu Customer Relationship Management Jadi Pengelolaan Hubungan Konsumen Kemudian Kemudian Ada Knowledge Management Management System Jadi Karena Apa ya Perusahaan itu Memiliki data Yang Kemudian Kalau diolah Menjadi Informasi Informasi Dikelola Lagi Akan Menjadi Sebuah Pengetahuan Nah Ini Butuh Management Juga Khususnya Untuk Proses Pengambilan Keputusan Kemudian Enterprise Resource Plending Nah Ini Desebutkan Bahwa Memang ERP Itu Bagian Dari Enterprise System Yang Berikutnya Adalah Partner Relationship Management Nah Ini Tadi Dengan Mitra Management Dengan Mitra Mitra Itu Seperti Tadi Kalau Tadi SCM Lebih Ke Proses Ini Lebih Kepada Subyek Jadi Kira Kira Ada Lima Kemudian Kita Bahas Satu Satu Yang Pertama Adalah Supply Chain Management Atau SCM 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 Ini Didefinisikan Sebagai Suatu Kegiatan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi Untuk Mengelola Semua Proses Yang Terlibat Dalam Pembuatan Produk Mulai Dari Pengelolaan Baham Bentah Hingga Menjadi Barang Jadi Dan Kemudian Itu Sampai Konsumen Jadi Supply Management Fokus Pada Matarantai Pasokan Dari Hulu Sampai Hilir Dengan Harapan Ini Mencapai Tingkat Efisiensi Dan Dengan Maksimal Kemudian SCM ini Fokus Juga Pada Pengembangan Proses Pengadaan Dan Dimana Pengadaan Itu Efisien Dan Efektif Dengan Pemasok Untuk Produk Dan Layanan Yang Dibutuhkan Oleh Bisnis Jadi Disini Ini Ada Gambar Ini Menunjukkan Bahwa Mulai Dari Material Mentahnya Kemudian Apa Namanya Produksinya Kemudian Finishing Pengemasannya Kemudian Sampai Transportasinya Hingga Ke Produk Jadinya Kemudian Dipasarkan Dan Itu Bisa Digunakan Oleh Konsumen Kemudian Yang Berikutnya Adalah Jenis Berikutnya Tadi CRM Tadi SCM Berikutnya Adalah CRM Jadi CRM Ini Strategi Bisnis Inti Yang Menintegrasikan Proses Fungsi Internal Dan Jaringan Eksternal Untuk Mencapai Dan Memberikan Nilai Kepada Pelanggan Yang Ditargetkan Secara Profesional Intinya Bahwa CRM Berfokus Pada Memperoleh Dan Mempertahankan Pelanggang Yang Menguntungkan Melalui Proses Pemasaran Penjualan Dan Layanan Pemasaran Penjualan Dan Pelayanan Bedanya Dengan Tadi Rantai Pasut Termasuk Produksinya Ini Lebih Lebih Pemasaran Setelah Produksi CRM Lebih Pemasaran Penjualan Dan Layanan Jadi Beda Fokus Jadi Istilah CRM Biasanya Diti Lebih Kepada Istilah Otomatisasi Pemasaran Dan Penjualan Serta Layanan Bisnis Jadi Sebuah Proses Otomatisasi Otomatisasi Dari Fungsi Pemasaran Penjualan Dan Layanan Bisnis Bisa Dipahami Bahwa Kunci Keberhasilan Bisnis Perusahaan Itu Salah Satu Yang Terpenting Adalah Masalah Layanan Layanan Pelayanan Dengan Konsumen Sehingga Butuh Penanganan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Customer Knowledge Management Ini Mungkin Pernah Dengar Istilah Bisnis Intelligent Bisnis Intelligent Ini Bisnis Yang Apa Kecerdasan Bisnis Bagaimana Mengintip Kemampuan Pesaing Misalnya Ini Butuh Sekali Kemudian Ini Sebenarnya Mendukung Kolaborasi Antar Karyawan Pegawai Begitu Dalam Bekerja Sebagai Sebuah Tim Nah Ini Menjadi Penting Karena Pemahaman Tentang Apa Namanya Pemahaman Tentang Konsumen Ini Penting Jadi Karakteristik Dari Konsumen Ini Perlu Dipahami Kemudian Enterprise Resources Planning Jadi ERP Ini Tadi Sistem Formasi Bagian Dari Enterprise Sistem Sistem Formasi Yang Dipuntukkan Bagi Perusahaan Manufaktur Ya Maupun Jasa Yang Berperan Mengintegrasikan Dan Mengotomatisasikan Proses Bisnis Yang Berhubungan Dengan Aspek Nah Ini Tadi Bedanya Ya Bedanya Kalau Tadi Nah Ini Lebih Kepada Operasi Produksi Maupun Distribusi Di Perusahaan Persangkutan Jadi Fokusnya Lebih Kepada Operasi Produksi Maupun Di Perusahaan Biasanya Memang Untuk Pabrik Pabrik Yang Besar Itu Menghasilkan Produk Terus Yang Produk Fisik Itu Biasanya Ini ERP Dulu Yang Menjadi Prioritas Dari Sekian Jenis Sistem Informasi Dari Enterprise Sistem Nah Jadi Bedanya Disitu Ya Jadi Ini Lebih Ke Arah Back End Mungkin Istilahnya Back End Belakang Tidak Berhubungan Langsung Dengan Konsumen Kemudian Partnership Relation Management Jadi Sebuah Sistem Metodologi Atau Strategi Perangkat Lunar Dan Kemampuan Berbasis Web Jadi Sebenarnya Tidak Berbasis Web Berbasis Intinya Ini Bisa Diakses Secara Luas Oleh Masyarakat Sebagai Seorang Mitra Nah Kemudian Intinya Adalah Tujuannya Adalah Untuk Memungkinkan Partner Mengelola Hubungan Kemitraan Dengan Lebih Baik Melalui Pengenalan Sistem Proses Dan Prosedur Yang Adal Untuk Beriterasi Dengan Ini Sebagai Contoh Saya Punya Perusahaan Ini Anggap Saya Orang Kaya Punya Perusahaan Yang Multinasional Dengan Vendor Banyak Dia Memasuki Saya Barang Ini Jualan Penjual Jadi Punya Minimarket Dimana Mana Dia Harus Tahu Kondisi Informasinya Ini Kadang-kadang Kita Harus Berbagi Informasi Dengan Mitra Karena Ingin Menyuplay Barang Kesitu Tentu Saja Informasinya Harus Dengan Cepat Tentu Tentu Saja Harus Ada Manajemen Dengan Mitra Seperti Itu Misalkan Ya Baik Tentang Harganya Kadang-kadang Dengan Mitra Itu Juga Perlu Dilakukan Pelatihan Bagaimana Mengakses Sistem Yang Kita Miliki Supaya Dia Terbiasa Dengan Sistem Jadi ERP Ini Memang Menjadi Simpul Integrasi Semua Proses Bisnis Modern Jadi Gambar Yang Salah Judulnya Kemudian Apa Sebenarnya Batasan Dari Enterprise System Yang Pertama Adalah Corporate White System Ini Artinya Sistem Itu Mencakup Semua Bagian Dari Perusahaan Baik Keuangan SDM Pemasaran Produksi Dan lain-lain Intinya Bahwa Semua Bagian Semua Divisi Itu Dikelola oleh Enterprise System Kemudian Holistic Information Holistic Hampir Sama Dengan Corporate White System Intinya Bahwa Informasi Itu Menyeluruh 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 Jadi Segala Pengambilan Keputusan Itu Dari Satu Sistem Yang Sama Holistic Information Di Perusahaan Dari Hulu Ke Hilir Dari Yang Bawah Ke Paling Atas Informasinya Bersumber 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 Kemudian Business Intelligent Jadi Sistem Ini Cerdas Memberikan Analisis Analisis Juga Bukan Sekedar Melaporkan Enterprise System Bukan Sekedar Ambil Data Simpen Data Kemudian Melaporkan Begitu Saja Dengan Tampilan Biasa Tapi Juga Memberikan Informasi Yang Cerdas Biasanya Makanya Disitu Ada Namanya DSS Menggunakan DSS Atau Pengelolaan Data Mining Misalnya Pengelolaan Big Data Untuk Menghasilkan Informasi Yang Cerdas Itu Dulu Teman Teman Sebagai Pendahuluan Perkulian Kita Mudah Mudahan Ini Sedikit Banyak Memberikan Anda Gambaran Bagaimana Enterprise Sistem Itu Jadi Sebuah Sistem Yang Sangat Luas Sangat Holistik Dan Sangat Cerdas Jadi Mudah Mudahan Kita Paling Tidak Mampu Mendesain Jadi Teman Teman Kemarin Saya Bilang Nanti Kita Satu Kelompok Itu Tujuh Orang Dan Setiap Orang Punya Tugas Di Masing Sistem Informasi Dia Fokus Jadi Mana Teman Teman Juga Harus Menganalisis Kira Yang Mana Duluan Yang Terpenting Dari Sebuah Sistem Informasi Yang Akan Dikembangkan Di Satu Perusahaan Dengan Satu Basis Data Oke Demikian Terima Kasih Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima